Soalnya di satu brand skincare itu kan produknya banyak banget, jadi seringkali kita tuh bingung mau mulai dengan produk yang mana. Kalian jangan khawatir karena hari ini aku bakalan menjelaskan tentang produk-produk dari By Wishtrend. Hai Wishtrenders, welcome back to Wishtrend TV Indonesia bersama aku, Jessica Alicia. Di video kali ini, sesuai judul video ini juga, kita bakal bahas tentang produk-produk dari By Wishtrend. Mungkin kalau kita mau masuk ke dunia skincare atau mungkin baru mau nyoba produk baru, brand baru, kalau kita nggak tahu apa-apa tentang brand itu, mungkin agak membingungkan ya. Aku bakal jelasin tentang fungsi masing-masing produk itu dan itu ditujukan untuk kulit yang kaya apa, terus fungsinya buat apa gitu ya. Sebelum aku jelasin tentang produk-produk yang ada di sini ya, kita mulai dulu dari penjelasan singkat tentang brand By Wishtrend. Yang awalnya itu mereka punya website e-commercewishtrend.com. Ada 500 ribu lebih pelanggan di Wishtrend.com itu, jadi mereka mulai nih berpikir tentang keluhan-keluhan dari pelanggannya, terus pelanggannya ini butuh apa. Jadi Wishtrend.com ini mulailah membuat brand yang namanya By Wishtrend, dan mereka fokus untuk membuat skincare tanpa bahan-bahan yang harmful, dan membuat formulasi produk-produk skincare itu yang bener-bener nge-efek, yang bekerja secara sinergis, terus yang efektif, supaya skincarenya itu memang bener-bener memberikan hasil ke kulit kita. Hal yang aku suka banget dari By Wishtrend ini, mereka nama-nama produknya itu to the point ya. Jadi kita bisa tahu kandungan produk itu apa, cuma dengan melihat namanya aja. Jadi cukup mudah untuk membedakan produk A ini ngapain, produk B ini ngapain, kayak gitu. Meskipun begitu, kita juga pengen bikin video ini supaya membantu kalian yang masih penasaran dengan By Wishtrend, untuk menghemat waktu dan mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan yang kalian punya. Oke, kayak gitu pembahasan tentang brand By Wishtrend, sekarang kita langsung masuk ke produk-produknya. Pertama, ini ada rangkaian Acid Duo line yang terdiri dari dua produk, sabun cuci muka dan pelembab. Yang ini Acid Duo 2% Mild Gel Cleanser, dan moisturizer-nya Acid Duo Hibiscus 63 Cream. Rangkaian Acid Duo ini dibuat dengan menggunakan LHA atau Capri Loyal Salicylic Acid, untuk membantu eksfoliasi dan membersihkan pori-pori karena LHA itu turunannya salicylic acid, dan juga ada PHA-nya atau Gluconolactone, di mana dia itu eksfoliasi yang lebih ringan daripada AHA atau Glycolic Acid, karena ukuran molekulnya lebih besar. Itu kandungan yang unik banget, dan aku pribadi aku belum pernah temu LHA selain di Acid Duo-nya By Wishtrend ini. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari rangkaian yang untuk eksfoliasi, tapi mungkin kulitnya sensitif atau nggak mau eksfoliasi yang terlalu berat, kalian bisa coba rangkaiannya Acid Duo ini. Ini direkomendasikan banget kalau misalnya kalian mau nyari Gentle Exfoliation, terus kalau kalian suka atau mau nyoba kandungan LHA dan PHA, terus kalau kalian merasa AHA atau Glycolic Acid itu mungkin terlalu keras untuk kulit kalian, kalau kalian suka gel cleanser, dan kalau kulit kalian mungkin berminyak tapi sensitif, Acid Duo ini mungkin cocok buat kalian. Nah buat yang makin penasaran nih, aku mau jelasin satu-satu ya, mulai dari yang gel cleansernya dulu. Yang Acid Duo itu persen mild gel cleanser, ini sabun cuci muka yang gentle banget, yang membersihkan wajah tapi tetap mempertahankan kelembapan di wajah. Ini mengandung 1% LHA dan 1% PHA, karena itu dia disebut 2% mild gel cleanser ya. Dan ini membantu untuk membersihkan wajah secara menyeluruh, dan juga eksfoliasi sedikit, dan mengangkat sel kulit mati. Karena dia gel cleanser, terus low pH, dan sifatnya itu mild, jadi dia nggak membuat kulit terasa kering ataupun ketarek habis cuci muka. Ini semua jenis kulit bisa pake, tapi yang kulitnya mungkin oily, acne prone, atau sensitif bakalan suka ini. Atau kalau misalnya kalian lagi nyari tipe cleanser yang gentle, moisturizing, tapi juga exfoliating sedikit. Kita lanjut ke produk kedua dari Acid Duo line ini, yaitu Acid Duo Hibiscus 63 Cream. Ini krim yang ringan, tapi ada sifat exfoliasinya, karena dia juga mengandung PHA dan LHA. Jadi dia bisa bantu exfoliasi juga, tapi tentunya nggak mengiritasi, karena PHA dan LHA itu memang gentle banget. Selain melembabkan ya, karena dia ini memang moisturizer, dia juga bisa bantu untuk pori-pori yang tersumbat, atau produksi minyak berlebih. Terus dia juga bisa bantu untuk mengurangi hiperpigmentasi dan juga kulit yang kusam. Kandungan utamanya ini Hibiscus Flower Extract 63%, dan dia sebagai antioksidan yang bagus banget. Jadi dia mendukung fungsi exfoliasi dari LHA dan PHA tadi. Selanjutnya, kita bakal ngomongin tentang vitamin line. Vitamin line ini oke banget kalau misalnya kalian butuh asupan vitamin C yang tinggi untuk kulit kalian. Vitamin line ini menggunakan vitamin untuk memaksimalkan nutrisi yang bisa diberikan ke kulit kita. Dan di rangkaian vitamin line ini ada dua produk juga, yaitu serum dan moisturizer. Yaitu Pure Vitamin C 15% with Verulic Acid, dan Vitamin 75 Maximizing Cream. Rangkaian ini direkomendasikan kalau misalnya kalian punya kulit yang acne prone skin, atau mungkin banyak bekas jerawat, Hiperpigmentasi, atau kulit kusam. Dan juga kalau misalnya kalian lagi cari rangkaian yang punya vitamin C yang tinggi sebagai antioksidan. Ini bakalan aku jelasin satu-satu juga mulai dari serumnya. Untuk serumnya, seperti namanya, dia ada 15% vitamin C, dan juga dilengkapi dengan antioksidan yaitu Verulic Acid tadi, untuk efek mencerahkan kulit, mencegah jerawat, memicu produksi kolagen, dan juga mencegah kerusakan dari sinar matahari. Serum ini juga teksturnya cair dan nggak lengket, jadi nyaman digunakan. Serum ini oke untuk semua jenis kulit, untuk mengatasi mungkin keluhan yang tadi aku sebutin, kayak kulit kusam, Hiperpigmentasi, atau mungkin kalau kalian lagi mau nyoba produk vitamin C. Untuk yang Vitamin 75 Maximizing Cream, ini moisturizer yang teksturnya ringan, dan dilengkapi oleh 75% Vitamin 3 Water, untuk mencerahkan dan meremajakan kulit, dan juga Vitamin E untuk antioksidan dan melembabkan kulit. Ini teksturnya juga Light Cream, jadi dia nggak lengket, meresap dengan baik ke kulit, dan bikin kulit kelihatan lebih glowing. Dan kalau misalnya kalian punya masalah, terutama dengan Hiperpigmentasi, atau mungkin bekas jerawat, direkomendasikan untuk pakai krim ini bersamaan dengan Vitamin C 21.5%, untuk memaksimalkan hasilnya. Oke, next kita lanjut ke Propolis Line. Propolis itu punya sifat antioksidan yang tinggi, dan juga anti-inflammatory, jadi Propolis ini ingredient yang oke banget untuk acne-prone skin. Ada dua produk yang direkomendasikan di Propolis Line ini, yaitu Quad Active Boosting Essence, dan juga Polyphenols in Propolis 50% Ampul. Rangkaian Propolis ini direkomendasikan, kalau misalnya kamu punya kulit acne-prone, terus kalau misalnya kamu lagi cari rangkaian skincare, untuk anti-inflammatory dan antibakterial, dan untuk kulit dehidrasi rangkaian Propolis ini bagus banget. Aku bakal jelasin satu-satu mulai dari yang Quad Active Boosting Essence. Essence ini itu direkomendasikan sebagai serum booster, karena dia itu punya Quad Active Ingredient. Yang pertama itu 3 kompleks ingredient, yaitu Morus Alba Bark Extract, Nelumbo Nucifera Leaf Extract, Sisandra Sinesis Fruit Extract, Terus ada Salix Alba atau Willow Bark Extract, Centaurea Sinesis Flower Water, dan juga Propolis. Jadi kandungannya itu lengkap banget, dan semuanya itu oke untuk anti-inflammatory, anti-bakterial, anti-pollution, dan menjaga kulit supaya tetap sehat dan terlihat lebih hidup. Selain itu, dia juga ada kandungan Black Tea dan Honey untuk melembabkan dan menutrisi kulit. Lanjut, produk berikutnya dari rangkaian Propolis, ini ada Polyphenols in Propolis 15% Ampul. Propolis ini didapatkan di daerah vulkanik Overgene di Perancis. Ini mengandung 2 polyphenols, yaitu Katesin dan Quertesin. 2 polyphenols itu kandungan antioksidan yang oke banget, dan juga secara efektif menutrisi kulit. Selain itu, dia juga ada Hotunia Core Data Extract, dan juga Zinc PCA, yang membantu untuk efek anti-inflammatory dan antibakterialnya. Produk ini bisa bantu banget, kalau misalnya kalian punya kulit berjerawat atau acne prone, karena dia sifat antioksidan dan anti-inflammatory-nya itu tinggi banget. Jadi, dia juga bisa bantu untuk sistem kekebalan di kulit kita untuk melawan kayak bakteri atau faktor eksternal yang bisa merugikan untuk kulit kita. Yang terakhir, tentunya ada produk dari By Wishtrend yang untuk mengatasi jerawat. Jerawat ini tentunya salah satu keluhan utama dari Wishtrenders, ya kan? Dan kita juga banyak banget dapat pertanyaan tentang gimana mengatasi jerawat. Pertama, ada produk ini yaitu By Wishtrend Sulfur 3% Clean Gel. Produk ini itu salah satu produk andalan dari By Wishtrend, dan ini oke banget dipakai sebagai spot treatment, terutama untuk jerawat yang ada matanya atau ada nanahnya. Atau kalau misalnya jerawatnya udah meradang atau jerawat mendem, bisa juga pakai produk ini, karena 3% sulfurnya itu oke banget untuk membantu mengempeskan dan menyembuhkan jerawat. Kalau misalnya kalian punya jerawat yang mungkin baru pecah, itu penting banget untuk dilindungi supaya nggak terjadi infeksi lebih lanjut. Sangat direkomendasikan banget buat pakai acne patch kayak ini. Ini By Wishtrend Clear Skin Shield Patch. Ini hydrocolloid patch yang bisa bantu untuk menyerap nanah yang masih ada di jerawat kalian, dan juga melindungi jerawat, terutama yang baru pecah itu dari dunia luar, supaya dia nggak terinfeksi. Karena jerawat yang baru pecah itu, itu kan luka terbuka ya, jadi kalau misalnya disentuh, kena jari, atau kena debu, itu bisa memperlambat penyembuhan. Jadi dilindungi dengan hydrocolloid patch kayak gini, itu bagus banget. Dan patch dari By Wishtrend ini itu kelihatan natural, jadi bisa dipakai di siang hari atau waktu beraktivitas. Oke, segitu dulu penjelasan tentang produk-produk dari By Wishtrend. Semoga bisa membantu kamu untuk memilih produk By Wishtrend yang kamu butuhkan. Dan kalau misalnya kalian ingin berdiskusi atau masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini, By Wishtrend Indonesia, supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!